Intro Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Perenungan hari ini kita telah sampai pada kitab Keluaran pasal yang ke 35 sampai pasal yang ke 37 Dan yang akan menjadi perenungan kita Saya ambil dari kitab keluaran pasal 35 Ayat yang pertama sampai yang ketiga Di situ dibawa periko peringatan untuk menguduskan hari sabat Lalu Musa menyuruh berkumpul segenap cemat Israel Dan berkata kepada mereka Inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan Tetapi pada hari yang ketujuh haruslah ada perhentian kudus bagimu Yakni sabat Hari perhentian penuh bagi Tuhan Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu haruslah dihukum mati Janganlah kamu memasang api dimanapun dalam tempat kediamanmu pada hari sabat Dan tema perenungan kita pada hari ini hormatilah hari sabat Bapak ibu yang terkasih Menghormati hari sabat Tuhan adalah bentuk Penghormati kita kepada Tuhan Pencipta langit dan bumi Serta segala isinya Hal ini menyadarkan kita bahwa dalam kerapuhan kita sebagai manusia Kita membutuhkan waktu untuk sejenak mengistirahatkan tubuh yang lelah Sebagaimana firman Tuhan dikeluaran 23 ayat yang ke-12 Berbunyi demikian 6 hari lamanya engkau melakukan pekerjaanmu Tetapi hari yang ketujuh haruslah engkau berhenti Supaya lembu dan keledaimu Tidak bekerja dan supaya anak budakmu perempuan dan orang asing melepaskan lelah Mengistirahatkan tubuh yang lelah bukan berarti tidak berbuat apa-apa Tetapi waktu istirahat tersebut dipakai untuk beribadah Memuji Tuhan dan mendengarkan firmannya Karena betapa pentingnya menghormati hari sabat itu Maka ditegaskan mereka yang melanggar akan dihukum mati Karena itu marilah kita dengan setia untuk menghormati hari sabat Tuhan Beribadah dan setialah mendengarkan firman Tuhan Amin